Pelantikan PJ Sekda Kabupaten Tanah Laut berlangsung hizmat di gedung Sarantang Saruntung, kantor Bupati Tanah Laut. Suparmi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dispunakalsel, kini resmi dilantik sebagai PJ Sekretaris Daerah Tala oleh PJ Bupati Tanah Laut, Aji Syamsir Rahman. Dalam sambutannya, Syamsir Rahman berharap agar PJ Sekda Tanah Laut, Suparmi, bisa menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan pembangunan di bumi tuntung pandang. Syamsir juga percaya bisa berkolaborasi dengan sosok Suparmi, yang sebelumnya juga pernah bekerja sama di pemerintahan Provinsi Kalsel. Menurut Syamsir, banyak tugas yang harus diselesaikan bersama, diantaranya realisasi anggaran Pemkap Tala dan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Saya yakin dengan pengalaman Gulyo, ini akan membawa kolaborasi, percepatan, inovasi, dan yang terpenting membantu saya dalam melaksanakan tugas utama yang dibebankan oleh Presiden atau diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Pak Gubernur Paman Mirin untuk mensukseskan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Laut. Saya yakin juga Ibu Suparmi akan lancar berkodilasi dengan teman-teman asisten, staf ahli, dan kepala SKPD terkait dengan percepatan capaian program fisik dan keuangan yang sekarang mungkin baru mencapai 50%, nanti kita berharap lebih dari 50%, karena apabila ini cepat kita selesaikan, maka akan banyak uang beredar di Kabupaten Tanah Laut dan kita tidak akan berjadi inovasi. Sementara, PJ Sekedatala Suparmi menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan yang berharap bisa berkontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Yang telah melantik saya sebagai penjabat sekretaris diarah Kabupaten Tanah Laut, tentunya saya sebagai pembantu beliau akan membantu mensukseskan kebijakan-kebijakan Bapak PJ Bupati untuk kemajuan Kabupaten Tanah Laut yang berpihak kepada rakyat Tanah Laut. Dan tentunya dengan kekompakan dan kesulitan para jajaran OPD di Kabupaten Tanah Laut, saya kira Tanah Laut ke depan akan jauh lebih maju dan berkembang secara cepat dan menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang siap untuk mendukung ketahanan pangan dan mendukung Kalimantan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Sementara itu, Jabatan Definitif Sekedat Kabupaten Tanah Laut mengalami kekosongan sejak dua bulan lalu karena Daniel Kipli memasuki masa purna tugas. Kemudian PJ Sekedat sempat diamanahkan kepada Farid Widyatmoko yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Tanah Laut. Namun sesuai SK Kementer Kalsel terbaru, kemudian menugaskan Suparmi untuk menjabat sebagai PJ Sekedat Kabupaten Tanah Laut. Suar Dadi, Duta TV, Kabupaten Tanah Laut.